Oke, baik selamat sore semuanya dan kepada pendengar dan peserta yang mungkin juga ikut hadir dalam acara sore ini. Selamat sore untuk terutama BliBliFriends yang mungkin hadir mengikuti acara webinar sore ini. Jadi seperti tadi sudah disampaikan dalam video perkenalan bahwa Unpart Plus itu menawarkan sebuah tidak cuma materi course tapi juga menawarkan media dan juga menawarkan platform pembelajaran. Nah, sore ini mengawali tahun baru kita. Nah, pada umumnya seperti tahun-tahun sebelumnya kita juga mempunyai suatu kita kenal sebagai target kita mau ngapain pada tahun yang baru ini. Untuk itu mungkin saya coba memanggilkan dulu untuk pembicara hari ini Pak Krisna. Halo Pak Gandhi, selamat sore. Selamat sore Pak Kris, apa kabar? Puji Tuhan, baik Pak di tahun yang baru langsung dikasih hujan nih Pak di tempat saya. Iya betul, kita baru saja melewati tahun baru Imlek, ya tentu sangat perlu sekali kita mempunyai target-target atau resolusi-resolusi ini nanti. Nah, mungkin nanti sebelum masuk ke materinya Pak Kris mungkin nanti bisa memperkenalkan juga ya siapa sih Pak Kris itu mungkin orang nggak pada tahu tuh ya Pak Krisna. Sebelumnya mungkin saya Ghandi Pawitan dari Unpar Plus ya. Untuk selanjutnya saya mempersilahkan Pak Kris untuk langsung saja memperkenalkan lalu kemudian mungkin menyampaikan materi yang mungkin siapa tahu dari BliBliFriends mungkin ada yang tertarik untuk menyimak acara kita. Ya, silakan Pak Kris. Ya, terima kasih Pak Ghandi. Ya, selamat sore BliBliFriends dan juga teman-teman di Unpar Plus yang sudah mengeris acara ini. Jadi saya Kris, saya dosen di Universitas Katolik Parahyangan. Saya juga salah satu pengajar di Unpar Plus. Ada mungkin tiga atau empat kurs ya, saya lupa. Mungkin tiga atau empat dan nanti bisa dicek juga di Unpar Plus ya. Di situ ada manajemen waktu yang akan saya bahas juga hari ini. Lalu kalau nggak salah tahun lalu juga sempat untuk ngisi di Rabu Belajar ya di BliBliFriends gitu. Jadi saya pengajar di Unpar Plus dan di Unpar Plus juga banyak banget yang bisa BliBliFriends untuk pelajari ya. Dan di hari ini, selama beberapa menit ke depan, saya coba sharing di tahun yang baru ini ada banyak target mungkin yang kita mau capai ya. Termasuk juga tahun-tahun lalu. Tapi gimana sih cara kita untuk mendekati target tersebut ya. Yang pasti kan ada keinginan menjadi lebih baik. Tapi di kali ini yang saya mau sharingkan, yang saya juga baru mendapatkan insight di awal tahun ini. Ini gimana sih cara kita secara sistematis ya untuk memanage apa yang mau kita capai di tahun ini. Mau itu tahun baru masehinya ataukah tahun baru Imlek nih buat teman-teman yang BliBliFriends yang merayakan ya. Dan kalau mau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan lewat platform dari aplikasi BliBli-nya ya. Nah ini ada saya slide saja, tapi kalau sambil di jalan juga masih bisa kok. Jadi nggak perlu sambil lihat slide-nya juga. Ini hanya sebagai ilustrasi saja. Dan kalau mau sambil dengar di jalan, kemudian dia bahaya juga kalau sambil lihat slide-nya ya. Jadi ini bisa dipelajari juga tanpa harus ngelihat slide-nya gitu. Ini sebagai ilustrasi kalau misalnya BliBliFriends-nya sempat untuk lihat dari tampilan slide ini ya. Nah tema dari BliBli yang request ke Unparat Plus itu adalah New Year, New You ya. Jadi di sini saya kasih subjudul 5 cara sistematis memulai tahun yang baru. Karena ya sepanjang saya merayakan tahun baru ada banyak keinginan. Tapi kadang keinginan tersebut menjadi hanya sekedar keinginan. Ya ada yang nggak terrealisasi, ada yang bahkan nggak nyampe minggu pertama atau bulan pertama itu bisa dilakukan. Nah di sini saya mau sharing apa sih yang bisa kita coba. Ya approach-nya seperti apa sehingga apa yang mau kita capai itu bisa bertahan ya. Atau bisa kita capai sepanjang tahun 2023 ini ya. Nah seperti tadi yang saya bilang bahwa kita pasti punya harapan ya. Selama kita hidup ada harapan, ada keinginan. Setiap tahun yang baru, ulang tahun ya. Jadi kemarin saya baca satu artikel waktu nyiapin ini. Setiap ada momen dalam hidup, mau itu tahun baru, ulang tahun, atau bahkan hari-hari penting. Biasanya kita buat tekat yang baru ya. Karena ya itu momentum lah. Mau ada major life event, biasanya kita jadinya ingin melakukan sesuatu yang sebelumnya nggak pernah kita lakukan. Kita ingin mencapai sesuatu yang sebelum pernah kita capai sebelumnya gitu. Jadi itu normal sebagai manusia. Bahkan kalau nggak punya harapan atau nggak punya goals justru aneh ya. Pasti kita akan punya harapan gitu. Mau itu terrealisasi, mau itu enggak. Tapi hakikatnya sebagai manusia rasanya pasti kita punya satu keinginan ya. Nah dalam konteks tahun baru, masing-masing orang pasti punya resolusi. Disebut sebagai resolusi karena belum pernah kita lakukan sebelumnya. Atau ada juga bercandaannya resolusi apa sih tahun 2023. Ya melakukan resolusi tahun 2022 yang nggak kesampaian. Apalagi ya sebelumnya juga mungkin nggak kesampaian juga ya. Nah di sesi ini, selama berapa menit ke depan, gimana sih cara kita secara sistematis untuk mengerjakan itu ya. Karena ternyata butuh usaha nggak cuma sekedar keinginan ya. Begitu hanya sekedar keinginan ya jadinya mimpi gitu. Nah kalau orang yang tipe seperti saya, biasanya kalau udah keinginan nggak tercapai justru jadi tekanan mental buat diri sendiri. Akhirnya ya makin nggak baik aja gitu ya dalam hidupnya ya. Nah masing-masing pasti punya. Biasanya ada yang relasinya sama, misalnya sambil coret-coret ya ada yang relasinya sama kesehatan, health gitu kan. Ada juga yang relasinya sama karir gitu. Ada yang relasinya sama misalnya komunitas ya. Tinggal disebut aja ada lagi yang relasinya sama. Misalnya karir ini berkaitan sama keuangan. Apa aja yang kita bisa sebutin di sini ya. Masing-masing orang berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Walaupun misalnya dalam bidang kesehatan. Ya mungkin semua orang juga ingin sehat. Tapi ada yang baru mulai. Ada yang baru aja punya membership untuk gym ke ataukah komunitas di mana bisa maksa kita juga untuk bisa lebih sehat gitu kan. Nah untuk setiap resolusi ini masing-masing kita punya dan kita punya segudang keinginan. Tapi gimana sih cara managenya? Nah itu adalah topik utama dari hari ini. Yang saya mau bagikan ada 5 cara managenya gimana. Plus beberapa ilustrasi atau contoh yang mungkin relate sama BliBliFriends di sini. Nah ini kita mau punya banyak keinginan ya. Tapi yang terjadi adalah ketika kita masuk di realita ya. Welcome to reality ini kalau kata slide-nya. Biasanya begitu apa yang kita tuliskan, apa yang kita mau capai hanya sebuah keinginan. Begitu nemu sama realitasnya ya sulit juga ya. Misalnya keinginan di bidang kesehatan, begitu ketemu realitasnya kita terlalu sibuk. Akhirnya nggak sempat lagi olahraga. Karir dan keuangan ingin karirnya lebih baik. Ingin buka bisnis misalnya tapi karena kesibukan, karena masalah lainnya akhirnya nggak kesampaian ya. Jadi welcome to reality. Begitu welcome to reality akhirnya kita berusaha untuk yaudah lah. Mungkin harus ditunda sampai tahun depan, ditunda sampai ulang tahun, ditunda sampai apa. Bebas. Dan itu yang kadang kita lakukan sama diri sendiri ya gitu ya. Jadi welcome to reality. Nah ternyata ada statistiknya nih. Semua orang, ini menurut survei ya di tahun 2016 kalau nggak salah. Kalau saya baca dari beberapa artikelnya. Statisinya membuktikan bahwa itu cuma 9% dari seribu sekian orang yang disurvei oleh orang-orang yang menulis artikel ini. Itu hanya 9 orang yang berhasil hingga akhir tahun ya. Jadi cuma 9%. Kalau yang, ya kalau kita ambil rata-rata dari 100 orang bikin resolusi, itu cuma 9 orang yang mencapai akhir tahun. Apa yang mereka tekadkan di awal tahun, yang mereka tuliskan, yang mereka mau. Cuma 9 orang ya, 9%. Yang kedua, hanya 75% yang berhasil melewati minggu pertama. Jadi minggu pertama aja itu 25%-nya itu udah nggak ngelakuin lagi. Nah mungkin BliBliFriends di sini ngalamin hal yang sama. Semoga bukan tahun ini, tapi misalnya tahun yang lalu ya. 75%. Setelah 2 minggu, 4%-nya menyusut 71%. Setelah 6 bulan atau setengah main, ya half time dari tahun yang lagi dialami. Kalau dalam hal ini mungkin di bulan Juli atau di bulan Juni tahun 2023, itu cuma 46% yang berhasil. Sampai akhirnya cuma 9% yang berhasil melewati akhir tahun. Begitu nyampe akhir tahun, kita evaluasi lagi, ternyata kok hidupnya kok sama aja. Ataukah yang mau kita resolusikan nggak kesampaian. Akhirnya yaudah status quo lagi, status quo lagi. Bergulir lagi tahun yang baru, kita ingin pencapaian yang baru lagi, kita ulangi yang kemarin, ternyata gagal juga. Nah yang gagal menurut saya bukanlah keinginannya. Karena seperti tadi yang saya sharingkan, bahwa manusia pasti punya keinginan. Tapi gimana keinginan itu dimanage? Apa yang membuat perbedaan kalau dilihat dari ilustrasi ini? Ada lampu yang menyala terus, ada yang pecah. Jadi dari statistik ini cukup mengerikan juga. Hanya 9% yang berhasil melewati akhir tahun. Saya pribadi juga mengalami hal yang sama. Dari beberapa tahun sebelumnya ada banyak keinginan. Akhirnya nggak kesampaian, cuma kalau orang bilang hanya semangat soda. Kayak kita punya minuman soda, kita buka, lalu yaudah, cuma rame di awal aja. Lama-kelamaan sodanya udah nggak kerasa, karbon dioksidanya udah nggak ada lagi. Jadinya rasanya tawar lagi, tawar lagi. Mungkin itu yang kita juga alami. Atau kalau misalnya punya orang terdekat, mau itu pacar, istri, suami, atau siapapun mungkin dalam lingkaran kita, yang dia udah bilang sama kita dia mau berubah, dia mau mencapai suatu hal yang baru, tapi nggak kesampaian juga. Nah most likely ada banyak kesalahan yang memang kita lakukan. Tapi mayoritasnya sebenarnya begini, mayoritas kenapa resolusi tahun baru gagal? Yang pertama itu cuma berupa goals atau keinginan. Nanti akan saya bahas di poin yang kedua kalau nggak salah. Kita kenal dengan istilah smart goals ya. S-M-A-R-T, ada specific, measurable, dan sebagainya. Itu saya bilang bukannya nggak baik, tapi masih kurang sesuatu. Nah sesuatunya apa? Beli-beli friends tungguin atau belajar dari Rabu belajar hari ini sampai akhirnya baru ngerti sebenarnya apa sih yang kurang dari kita set goals. Yang kedua itu overestimate. Overestimate itu kita terlalu emosional mungkin ya, karena tahun yang baru lagi happy-happy-nya, lagi ngumpul sama keluarga atau temen, terus pengen sesuatu hal yang baru, jadinya kita overestimate. Overestimate itu apa yang kita punya, sumber daya kita itu lebih kecil daripada keinginan. Jadi kalau saya tulis di sini overestimate terjadi ketika sumber daya, bukan hanya soal uang atau waktu, tapi sumber daya emosi juga. Itu jauh lebih kecil daripada keinginannya kita, wants-nya kita. Itu yang disebut dengan overestimate. Mungkin kebanyakan kita yang terjadi itu hanya di nomor 1 dan 2. Yang ketiga, ini yang saya baru ngeh juga dalam beberapa waktu belakangan, mungkin ada konflik juga di bidang kehidupan yang lain. Misalnya, kalau kita ingin karir kita meningkat, akhirnya waktu bersama dengan orang terdekat, mau itu keluarga atau temen atau komunitas di mana biasa kita ngumpul, jadinya berkurang. Ngejar karir dan sebagainya, akhirnya prioritasnya jadi beradu lah ya. Itu yang disebut dengan konflik dengan bidang kehidupan lain. Waktu kita set goal, tapi goalnya itu ternyata hanya, nggak holistik lah istilahnya ya. Jadi dia hanya terdiri atau hanya masuk dalam satu aspek dalam kehidupan kita, akhirnya dia menjadi collide ya, atau dia beradu dengan kehidupan lainnya. Mungkin itu kita yang merasakan demikian. Jadi begitu di 6 bulan pertama kita udah lakukan semuanya, tapi kok orang yang terdekat kita jadi makin jauh, kita jadi mungkin ya jadi nggak sehat juga ketika terlalu ngejar karir, jadinya kehidupannya jadi nggak seimbang. Nah soal keseimbangan itu topik lain, tapi soal keseimbangan ini juga hal yang penting, nanti juga ada salah satu dari 5 tips ini, gimana kita mengelola supaya apa yang mau kita inginkan itu sustainable, nggak cuma sekedar di awalnya aja. Nah jadi terus aja pentingin sampai akhir, karena ini belum nyampe ke 5 poin itu ya. Tapi di sini kita bisa paham kenapa sih mayoritas resolusi kita gagal, dan kalau mau evaluasi, mau jujur sama diri sendiri, kita ada di nomor 1, 2, atau 3, atau justru ketiganya. Saya sempat ngalamin semuanya, satu, udah ngumpulin semuanya juga, udah ada keinginan, ternyata dia cuma goalsnya doang, nggak diatur sistemnya, nanti kita akan coba lihat sistem di mana kita ingin mencapai goal tersebut. Yang kedua juga overestimate, ternyata sumber dayanya juga nggak nyampe. Yang mau gimana? Sumber dayanya nggak ada. Waktu nggak ada, uang juga nggak ada, modal juga nggak ada, mungkin ya kalau, ya ini bisa dilihat dengan beli-beli friends semua. Yang ketiga juga bisa ada konflik dengan bidang kehidupan lainnya. Ketika kita ngejar karir, ternyata kesehatan dan juga komunitas, atau relasi dengan orang terdekat jadi berkurang. Akhirnya kan, ya ngapain saya ngejar sesuatu yang akhirnya menjadi at what cost gitu loh istilahnya. Jadi dengan harga apa sih kita bisa mencapai satu goals gitu. Nah semoga di 5 poin ini, semuanya bisa coba kita terapkan di tahun ini, sehingga ketiga hal ini jadinya nggak terjadi dalam kehidupan kita. Dan semuanya juga pasti jatuh bangun, tapi nggak ada salahnya untuk coba. Karena kalau nggak coba, nanti akan jadi cerita lama lagi. Apalagi mungkin orang terdekat di kita juga udah tahu apa yang kita sampaikan akhirnya nggak pernah kesampaian. Karena memang kita nggak coba seriusi itu dari mulai hal-hal yang sistematis. Nah semua 5 poin ini akan bersifat sangat-sangat sistematis, bahkan ada hal praktis yang mungkin harus dicoba, nggak cuma bisa sehari, tapi sepanjang hari di tahun yang baru ini. Nah ini prinsip yang mungkin ya prinsip untuk merangkum semuanya dari nomor 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Ada satu kutipan, saya nggak tahu siapa yang ngomong, tapi ini dari posternya dibilang bahwa jangan bikin resolusi, tapi bikinnya itu habit. Don't make resolutions, tapi build habits. Karena resolusi itu menjadi, satu dia intimidatif, yang kedua overestimate tadi, yang ketiga bisa nggak berkelanjutan atau nggak sustainable. Jadi yang harus kita bikin adalah sebenarnya habits-nya. Nah yang menarik dari habits ini, nggak semuanya bisa kita lakukan, karena habits itu harus satu-satu kita kerjakan. Kalau kita berusaha untuk berubah tapi langsung secara ekstrim, itu mungkin terjadi, saya juga sempat ngalamin perubahan yang sangat ekstrim, tapi dalam beberapa hal atau banyak hal, semuanya itu harus dilakukan secara berkelanjutan. Sehingga kita nggak, istilahnya itu nggak kehabisan energi, atau nggak kehabisan bensin ketika kita menjalani semuanya itu. Don't make resolutions. Nah, mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama ini saya taruh, ini yang paling penting. Ini memastikan bahwa apa yang mau kita capai, new year, new you ini di tahun 2023, itu nggak saling beradu antara satu prioritas dengan prioritas lainnya. Nah, ini disebut dengan life buckets. Di sini kalau ada yang melihat dari video, dari tampilan slide ini, ini ada gambar ember. Kalau yang lagi dengar sambil di jalan, lagi pulang kerja, atau mungkin lagi sambil melakukan aktivitas yang lainnya, ini ada yang istilahnya dengan life buckets. Nah, life buckets ini prinsipnya simple. Kita punya sumber daya yang terbatas, uang, perhatian, emosi, bahkan buat orang-orang yang introvert, yang namanya energi sosial itu, betul-betul harus dimanage dengan baik. Nah, life buckets ini bilang bahwa prinsipnya bahwa kita punya sumber daya yang terbatas, yang tadi saya sebutkan. Dan kita punya ember yang mesti kita isi. Dan isinya juga nggak usah seimbang semua, tergantung dari waktunya, tergantung dari season kehidupan kita. Misalnya, buat saya yang udah berkeluarga, ya pasti beda dong. Pasti ada bucket keluarga yang akan jauh lebih besar dibandingkan yang lainnya. Tapi dulu waktu masih single, waktu masih kuliah, ya keluarganya juga keluarga inti. Saya masih anggota keluarga dari keluarga yang lain, karena keluarganya juga masih ikut. Sehingga bucket keluarga ini bisa dibilang mungkin lebih kecil dibandingkan bucket ketika untuk yang lain, kayak kuliah dan sebagainya. Nah, ada empat model, atau ada empat hal yang, ini salah satu aja, teman-teman atau Believe Friends di sini juga bisa isi, sebenarnya life buckets-nya itu apa aja. Nah, di sini saya pakai model dari Cal Newport, dia bilang bahwa kurang lebih dalam setiap orang itu ada empat life buckets-nya. Pertama, craft. Craft ini ngomong soal karir mungkin, jadi karir atau bisnis, hal yang kita buat untuk orang lain, sehingga kita bisa mendapatkan value dalam hal ini mungkin tingkat ekonomi, kita dapat gaji di situ, kita dapat karya kita diakui, dapat royalti dan sebagainya. Itu craft, gitu ya. Jadi itu bucket yang pertama. Pasti harus kita isi. Ya, kalau kita punya pekerjaan, udah pasti itu ada. Buat yang kerja di rumah, mau kerja kantoran, mau jadi karyawan, mau pemilik bisnis, itu jadi salah satu life buckets-nya. Jadi itu dulu kita identifikasi. Nah, di sini kalau dalam bahasa Indonesia, saya kasih nama peran hidup, bukan ember, tapi peran hidup. Tiap orang juga pasti punya peran, peran masing-masing yang kita bagi dalam waktu. Karena kan kita manusia pasti terikat oleh waktu. Yang kedua itu constitution. Constitution ini ngomong soal kesehatan. Atau perkembangan pribadi kita, health. Nah, itu kan health mode. Dalam hal ini, mau mental, mau fisik, mau rohani. Itu jadi bagian dari kehidupan kita juga. Yang ketiga itu community. Community ini ada keluarga, ada keluarga, ada friends juga. Ya, gitu. Lalu yang terakhir, contemplation. Contemplation ini bisa soal iman, faith, kalau kita mau perdalam di situ. Ada juga model lain. Model lainnya simple. Dia punya family, dia punya karir, atau kayak saya karirnya ada karir satu. Sebagai dosen, ada karir sebagai content creator. Dua, gitu ya. Atau mungkin yang lainnya, ditambah dengan, kalau kita punya community ya. Ada community yang bikin kita, juga ada di situ. Jadi masing-masing orang ini punya, life buckets-nya masing-masing. Kemudian coba kita identifikasi, empat hal ini. Kenapa empat? Karena kata teorinya gini, setiap orang hanya bisa ngelola, empat life buckets, kalau udah lima, maka akan mulai keteteran. Ya. Ini, bentuknya hipotesis, nggak sampai ada penelitian, tapi kata hipotesisnya, nama teorinya adalah, for burners theory ya, itu kayak orang punya gas, atau punya api yang terbatas, hanya ada empat tungku. Maka empat tungku itu harus diatur, sampai mau apinya rata, mau tetap ngejalan si apinya, tapi biasanya itu hanya ada empat. Nah, saya nyadarin ini sekitar tahun lalu, ketika saya udah punya, kebanyakan life buckets, orangnya people pleaser, bilang iya ke semua hal, sehingga buckets-nya lebih dari empat. Lalu saya jadinya nggak heran, kok jadi keteteran, kenapa jadi ada banyak keinginan, atau goals yang akhirnya nggak kesampaian, karena ternyata kebanyakan. Akhirnya mulai potong satu-satu, saya baru ngerti bahwa ternyata, tiap orang itu hanya bisa ngelola empat, empat peran dalam hidup. Normalnya ada karir di situ, ada keluarga di situ, lalu ada pengembangan pribadi, ya, mau itu belajar, misalnya bisa belajar di Unpar Plus, dengan banyak course-nya, atau bisa juga tentang kesehatan, olahraga teratur, dan sebagainya. Baru yang terakhir itu ada community, di mana dia ikut organisasi, atau dia punya lingkaran pertemanan, yang sangat menunjang kehidupan dia. Nah, kita harus identifikasikan empat itu dulu. Nah, kalau ada waktu, beli-beli friends, mau sekarang langsung coba eksersisnya, ambil kertas, atau taruh di handphone, apa aja sih life bucket-nya, atau peran hidupnya itu apa aja. Begitu udah mulai dari empat, mungkin udah mulai kebanyakan, atau kita bisa kelompokkan dari masing-masing peran tersebut, jadi satu life bucket saja, udah. Karena nanti di akhir, di akhir dari langkah yang kelima, itu ada hal yang nggak enak untuk kita lakukan. Kita udah harus mulai potong banyak komitmen dalam kehidupan kita, supaya kita bisa maksimal dalam empat peran hidup, atau life bucket ini. Nah, begitu udah kita identifikasi empat hal itu, baru kita, istilahnya itu, coba kita lihat, masing-masing dari bucket itu, apa yang bisa kita lakukan, kebiasaan apa, yang kira-kira bisa meningkatkan dari empat kebiasaan tersebut. Apa aja nih? Dan fokusnya ternyata, saya baru ngerti juga dari beberapa riset, atau artikel yang saya baca, ternyata daripada kita berfokus untuk mengurangi kebiasaan yang buruk, kita harus mulai membangun kebiasaan yang baik. Justru itu yang paling penting. Jadi bukan tentang menguranginnya, kalau menguranginnya ternyata banyak orang yang gagal, karena ternyata begitu dikurangin, dia mau ngapain? Misal, saya mau ngurangin waktu nonton, terus berarti kan waktunya kosong, mau diapain? Karena dia nggak tahu mau ngapain, balik lagi ke kebiasaan yang lama. Nah setiap bucket ini hanya boleh satu. Jadi, buat family apa nih? Buat karir apa nih? Buat kesehatan apa? Sama buat komunitas apa? Itu hanya satu yang kita kerjakan. Kalau mau serius banget, kerjakan satu, selama tiga bulan, atau enam bulan, atau mau ekstrimnya langsung satu tahun. Supaya berkelanjutan, daripada capek, ingin new year, new you, tapi nggak pernah kesampean, karena ternyata semuanya itu harus dibangun, dan harus udah jadi second nature-nya kita. Second nature itu artinya kita udah nggak mikir lagi. Namanya kebiasaan kan kita sebenarnya udah nggak mikir lagi. Ini akan kita lakukan. Jadi, itu namanya keystone habit. Keystone habit itu sesuatu hal yang kalau kita lakukan, akan berdampak besar, dan itu mau kita kerjakan sepanjang tahun, atau per enam bulan, atau per tiga bulan, kalau yang saya tulis di nomor dua. Lalu, yang nomor dua, kerjakan habit tersebut selama tiga bulan. Jangan mikirin yang lain. Jadi, kita cuma konsentrasi di empat habit itu. Kalau mau lebih serius, udah satu aja. Untuk setiap bucket, kerjain selama tiga bulan, nanti kita dapetin setiap bucketnya kan satu. Kan kita gitu kan, karena dalam satu tahun itu kan ada tiga bulan. Sorry, empat triwulan yang dibagi dalam tiga bulan. Misalnya, saya mau ngerjain yang family dulu, yaudah satu aja. Misal, kita bikin sistem nanti di poin nomor dua, tentang family ini, saya mau nggak ngerjain tugas kerjaan, dari mulai jam lima sampai jam lima sore sampai jam tujuh malam. Yaudah itu terus. Selama enam bulan, selama tiga bulan, atau bahkan selama satu tahun. Nanti akan muncul, namanya, begitu kita bisa lakukan itu, kita jadi semangat lah untuk mencoba yang lain. Dan, kalau teman-teman bisa relate juga, Believe Friends ini bisa relate, begitu kita mau ngerjain terlalu banyak, akhirnya nggak ada yang bisa kita kerjakan, akhirnya, hanya sekedar semangat, dan seperti tadi yang saya bilang di awal, bahwa semangat aja nggak cukup, semangat penting, tapi nggak cukup, ketika kita terlalu semangat dan kita nggak manage itu. Sama kayak orang-orang yang, ya orang-orang misalnya pernah ngalamin di organisasi, semuanya pada semangat semua, tapi karena nggak kita manage, nggak diatur shift-nya, nggak diatur kerjanya, akhirnya cuma sama-sama kerja, bukan kerja sama. Itu ya, jadi kerjain habit tersebut. Lalu yang ketiga, pantau dan follow up, jadi mesti kita catat. Saya kasih contoh, untuk satu life buckets aja, misal, buat family misalnya, life buckets-nya, oke, family pengen punya relasi lebih dekat sama keluarga, maka contohnya yang tadi aja ya, begitu balik kantor, jam 5 sampai jam 8, misalnya saya udah nggak ngerjain kerjaan kantor, udah, handphonenya mati, kalau itu bisa mungkin untuk dilakukan. Itu aja terus ya. Buat karirnya misalnya, karirnya yang selama ini misalnya, kalau di bidang marketing ya, yang cuman seharinya rata-rata cuman, ya dia mendekati beberapa potensial klien, ada 4 sehari, kalau mau ditambahin jadi 6, itu aja terus, seharinya 6, misal. Kalau community mau lebih berkontribusi, misalnya setiap, mau itu Senin, mau Selasa, mau hari apapun, ingin bareng dengan komunitas, itu bisa dilakukan. Yang penting jangan terlalu banyak, kalau bisa, satu keystone habit, per satu bucket, selama 3 bulan. Itu aja terus, supaya kita bisa konsentrasi. Karena yang namanya bikin kebiasaan yang baik itu, nggak bisa sekaligus, harus satu-satu, harus kita kerjain. Ya kalau mau lebih serius, ya itu, selama setahun, ya kan, cuman ya terlalu panjang. Tapi ya pengalaman saya begitu, ngerjain selama 6 bulan, di bulan ke-7, biasanya itu udah biasa. Jadi hal yang biasa buat kita. Kita jadi nggak mikir terlalu banyak. Ya, gitu. Nah yang kedua, goals aja nggak cukup. Kita udah denger, atau kita sering banget, ini model yang lama banget, begitu saya baca, ternyata dari tahun 19 berapa, ada yang namanya smart goals, specific, measurable, achievable, realistic, time bound. Itu nggak cukup ya. Kalau mau belajar tentang goals ini, itu ada banyak course di Unpar Plus juga, yang nggak ngerjain tentang smart goals ini. Tapi yang mau saya tambahkan di sini adalah bikin sistem untuk mencapai goals tersebut. Satu buku yang saya baca tentang habit, si James Clear, dia bilang bahwa, we don't rise to the level of our goals, we fall to the failure of our system. Artinya, goals aja nggak cukup, kita mesti bikin sistem. Misalnya nih, saya bikin, contoh lah ya, contoh nih, kalau buat, beli-beli friends yang masih jadi mahasiswa, tingkat akhir, ingin lulus kuliah. Ingin lulus kuliah kan goalsnya. Mau kita bikin spesifik, spesifik nggak lulus kuliah? Ya, measurable, bisa diukur. Misalnya dalam semester ke depan. Achievable, ya bisa lah. Mata kuliah udah lewat semua, saya tinggal ngerjain tugas akhir. Realistik, ya realistik lah. SKS-nya udah tinggal 4, tinggal 5, atau tinggal 6. Bisa beres kan ya. Time bound, ya satu semester. Tapi kadang itu aja nggak cukup. Tinggal, sistemnya gimana? Nah, sistemnya yang saya juga ajarin sama, saya punya bimbingan juga di Unpar, kapan dan gimana rutinitas ngerjain tugas akhir. Mau misalnya nih, sistemnya itu bentuknya sangat tertulis dan sangat spesifik. Lalu kita bisa pantau terus. Misal, dalam sehari, saya mau ngerjain tugas akhir selama 2 jam. Itu aja terus ya. Nggak usah sampai ditunggu sampai akhir, sampai deadline, tapi sehari 2 jam. Itu sistemnya. Karena kalau di bukunya Atomic Habit dari James Clear ini bilang bahwa kalau ada 2 tim main basket, 2 tim ini pasti mau masukin bola ke dalam keranjang. Keranjang lawannya, bukan keranjang diri sendiri. Tapi, yang bikin 1 tim lebih bisa menang daripada tim yang lain, itu adalah sistemnya. Sistem latihannya, sistem teamworknya, sistem bagaimana mereka berkomunikasi. Itu bedanya. Yang kedua, ingin karir yang lebih baik. Nah, kalau udah karir yang lebih baik, smart dong. Semuanya itu bisa kita isi, smartnya. Tapi yang kita miss mungkin adalah sistemnya. Misalnya, kapan dan gimana mengerjakan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Gimana itu diatur. Misal, datang ke kantor mungkin lebih pagi, ada waktu sejam buat belajar secara individu atau belajar mandiri. Misalnya, ambil kursus di Unpar Plus, sejam aja, bisa kan, itu kan, selama satu bulan. Dapat berapa kursus ya, begitu teman-teman bisa transaksi di BliBli, kemudian belajar di Unpar Plus. Misal, ingin karirnya jadi lebih baik. Yang ketiga, ingin badan lebih sehat, misalnya, kapan dan bagaimana untuk berolahraga. Itu semua diatur, mau dua hari sekali, mau tiga hari sekali, itu mesti punya sistem yang memang tidak trivial, trivial itu tidak terlalu mudah dan juga trackable. Jadi, kata kuncinya adalah not trivial, plus trackable. Nanti tentang tracking ini ada di poin yang ketiga atau empat, saya lupa. Itu rancang sistemnya. Misalnya, tentang keuangan nomor empat. Ingin ngurangin spending, ya itu cuma keinginan. Mau bikin smart juga bisa, tapi sistemnya itu apa? Sistemnya contohnya gini, mau ngurangin spending, yaudah, semua aplikasi selain BliBli untuk belanja, itu nggak ada. Cuma ada BliBli doang. Mau yang lain, ada diskon. Pokoknya, saya cuma pakai aplikasi BliBli. Itu sistem namanya. Nah, sistem itu akan memastikan kita buat sampai goalnya. Karena goals itu gampang untuk kita buat. Dan bahkan banyak orang juga bilang kan, kalau mimpi, yang tinggi aja. Karena kan gratis. Ya itu benar sih. Tapi kadang kita lupa pada sistemnya. Nah, sistemnya ini yang harus kita rancang. Apapun itu. Misalnya, yang keempat, yang kelima, kalau saya bisa tambahin contoh. ingin ningkatin karir, ningkatin skill. Kalau gitu, yaudah, saya coba dalam satu bulan misalnya, menyelesaikan, mau sertifikasi, mau kelas di Unparplus, misalnya, kemudian selama satu minggu, minimal ada lima kelas. Nah, nggak cuma itu doang, tapi harus jelas juga waktunya kapan. Mau sebelum kerja, atau mau setelah kerja, semuanya diatur. Atau pas weekend. Yang penting, teman-teman, BliBli Francis ini punya sistemnya, yang kira-kira nggak terlalu berat, yang bisa kita lakukan, yang nggak trivial, yang nggak trivial itu yang nggak terlalu mudah, dan bisa di-track. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, nah, ini yang mesti dicatat. Dan saya sih saranin semuanya harus dicatat, karena otak kita itu katanya bagus buat berpikir, bukan buat menyimpan sesuatu. Jadi harus dicatat, kalau mau bikin majalah dingding, mau bikin visual board, mau bikin di komputer, lalu di-print, itu boleh-boleh aja. Bahkan katanya sih, kalau udah kita tulis, lalu kita lihat tiap hari, most likely si goals-nya itu, atau sistemnya itu, akan kita lakukan. Yang ketiga, multi-scale planning. Artinya itu apa? Di sini, yang saya baru nyadar bahwa, ternyata, membuat rencana, itu adalah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Karena makhluk lainnya itu nggak bikin rencana. Hanya manusia yang bisa membuat rencana. Tapi rencananya itu, dia multi-scale. Artinya rencananya itu, kalau kita mendengar, dalam segi bisnis, ataupun pengembangan pribadi, mau ada jangka panjang, ada jangka pendek. Kita ngerti apa itu jangka panjang, jangka pendek. Tapi, yang saya maksud adalah, dalam satu tahun, dalam 2023, dalam satu tahun kalender, masing-masing kita ini punya, semacam kalender, atau satu jangka waktu tertentu, yang sebetulnya terprediksi selama satu tahun. Jadi, yang kedua, tentukan target dan sistem, untuk musim atau jangka waktu tertentu. Contoh gini, buat saya, dosen misalnya, dosen itu setidaknya punya, empat jangka waktu tertentu. Yang pertama, semester ganjil. Yang kedua, libur semester ganjil. Kemudian semester genap. Lalu libur, semester genap. Yang libur, mahasiswa. Kalau dosen tetap masuk. Maksud saya adalah, setiap kita itu punya karakteristik, dalam satu tahun itu. Kalau buat teman-teman yang di bisnis, ini saya punya beberapa teman yang di korporat, mereka bilang bahwa, kehidupan, karir mereka itu, hanya ditentukan dari empat kuartal. Dan satu kuartalnya itu tiga bulan. Ada kuartal yang padat banget, ada yang enggak. Nah, teman-teman yang tahu, BliBliFriends sendiri yang tahu bahwa, dalam satu tahun itu, jangka waktunya kayak gini loh, karakteristik dari pekerjaan saya. Buat mahasiswa juga sama. Kalau dari BliBliFriends, ada yang mahasiswa, ya cuma terdiri dari semester ganjil. Kalau mau lebih kecil lagi, semester ganjil, ada minggu 1 sampai 7, lalu ada ujian. Minggu 8 sampai 14, lalu ada ujian. Setelah itu libur. Kalau ngambil semester pendek, ya berarti kan ada tuh semester pendek. Tapi kita udah punya scaling-nya tersebut. Nah, scaling-nya tersebut, itu harus diatur. Buat season ini, atau buat musim ini, atau buat jangka waktu ini, apa yang mau saya capai, dan semuanya dicocokkan dengan poin 2 dan poin 1 tadi. Memang ini terlihat sangat, apa ya, geeky, atau kok teliti banget. Emang harus sampai segitunya? Pengalaman saya juga harus begitu, karena begitu tadi. Kita udah punya banyak keinginan, banyak goals. Tapi, nggak satupun kita kerjakan secara sistematis. Akhirnya jadi lupa. Ya, mending kalau lupa. Kalau udah intimidatif, kalau udah kok ini jadi nggak bisa ya? Atau memang, yaudahlah nggak usah kita lupain aja. Itu kan jadi feel bad sama diri sendiri. Jadi, multi-scale planning. Nah, kalau saya boleh tulis di sini, buat saya sebagai dosen, saya baginya bahkan lebih kecil. Jadi, ada misalnya, minggu 1 sampai 7, habis itu ujian, lalu ada minggu 8 sampai 14, lalu ada ujian, habis itu off gitu ya, off. Sebenarnya nggak off sih. Di sini ada minggu sidang, gitu ya, dan sebagainya. Nah, masing-masing ini kita kasih target untuk satu-satu. Lalu kita pantau satu-satu. Itu yang disebut dengan multi-scale planning. Lalu, yang nomor tiga, itu ada di course saya juga, Dunparer Plus, tentang manajemen waktu. Kita buat weekly planning. Jadi, per minggunya kayak gimana, kemudian daily. Dan, setiap weekly itu tergantung dari musim kehidupan kita. Contoh nih, yang saya tahu ya, buat teman-teman yang, buat beli-beli friends yang mungkin karirnya ada di bidang perpajakan. Sekarang itu kan lagi hektik-hektiknya nih, Januari, Februari, Maret. Ngitung semuanya, jadi konsultan di sana-sini, ngitungin pajak atau harta dari klien. Jadi, Januari, Februari, Maret. Itu udah paling padat buat teman-teman yang ada di pajak. Itu setahu saya ya, buat teman-teman, ya, beli-beli friends yang mungkin kehidupannya di situ. Buat yang, misalnya nih, buat yang jadi dosen di Uni Swasta kayak saya, ya sekarang lagi off ya, bahkan minggu ini, yang ada tuh minggu sidang. Ya, sekarang kalau di Unpar, mungkin Pak Gandhi juga ngalamin ya, di Unpar tuh parkiran kosong gitu ya, mau datang jam berapapun, pasti dapat parkiran. Karena memang ya, lagi off-nya. pada saat itu, apa mau kita capai? Misalnya bikin course ya. Kalau saya sendiri, sekarang lagi bikin course yang baru, ya berarti ketika minggu off ini, ya, saya harus maksimalkan itu. Karena nanti ketika minggu 1 dan 7, di semester yang genap, dan barusan TU dari FTI juga udah ngasih tau ke saya, bahwa ini adalah jadwalnya. Saya udah dapat jadwal, sehingga bisa merencanakan buat planning yang selanjutnya. Ini benar buat usaha, ini benar buat perusahaan, dan ini juga bisa berlaku buat diri sendiri. Yang keempat, ini yang paling susah, karena, ya itulah, karena manusia itu banyak keinginan, udah kayak Nobita lah ya, aku ingin begini, aku ingin begitu, kita jadi sulit untuk menentukan batas. Ini kayak di ilustrasi ini, setiap jalan, itu ada, ya jalan yang bagus gitu ya, itu ada batasnya, kemudian ada marginnya. Ini yang disebut dengan, ini bisa disebut sebagai margin ya, kayak kita kalau ngulis, kalau margin misalnya ada 3 cm, 3 cm, 4 cm, yang sebelah kiri, supaya itu pakai jilid, sehingga semuanya jadi simetris kan, masing-masing 3 cm. Lebih dari itu, ya nggak masalah, belum bahaya, karena ya halamannya masih ada, tapi kan nggak enak buat dilihat, ya nggak rata kanan, nggak rata kiri. Itu contoh dalam tulisan. Kalau dalam, ya kalau dalam jalan juga sama ya, jalan itu ya mobil kita nggak akan rusak, sampai kita nyentuh ke istilahnya pembatas jalan ini, atau guard face ini, ya, tapi udah mulai nggak enak, karena udah nyentuh bagian yang tanah, jadi kita tahu ini itu nggak baik gitu ya. Nah, yang saya maksud dengan batas adalah, ada nggak sih batasan tertentu, yang prinsipnya itu kita pegang, selama satu tahun ini, yang mesti kita terapkan, hampir setiap hari, dalam kehidupan kita. Batasnya itu apa? Contoh, batasnya. Buat saya, batas saya adalah, saya nggak pernah ngambil rapat di bawah jam 10, ya. Rapat itu selalu di atas jam 10, itu batasnya, karena pagi itu, kalau nggak saya ngajar, ya nyiapin ngajar, atau baca, atau belajar. Ya, itu batasnya. Kalau mau tahu lebih detail ya, tinggal lihat aja di beberapa course di Unparplus, yang bahas tentang manajemen waktu. Masing-masing itu punya batas. Batas saya tentang keluarga misalnya, hari ini, hari Rabu ini ya, Rabu malam saya sama keluarga udah pasti pergi. Jadi, hari ini ada yang ngajakin ketemuan, ada yang ngajakin rapat, ya nggak bisa, tiap Rabu pasti. Itu adalah batasnya. Misal, buat teman-teman yang freelance, batas saya dalam satu bulan, buat ngerjain freelance, itu hanya 4 atau 5 projek. Udah, lebih dari itu, ada si rezekinya, ada si berkatnya, atau ada uangnya. However, itu akan bikin kita jadi, ya jadi breakdown lah ya, udah terlalu banyak yang harus kita kerjakan. Nah, tentuin batas itu. Misalnya, batas saya weekend, nggak kerja sama sekali. Misal, kalau itu mungkin dilakukan. Itu batasnya. Nah, batas itu yang bikin mental kita juga baik, badan kita juga baik. Dan, nggak semua orang bisa menentukan ini. Dan, masing-masing orang biasanya, harus kena akibatnya dulu. Akibatnya tuh biasanya, kalau nggak sakit, ya, kemudian dia mulai stress, mulai depress, baru dia ngerti, bahwa ini adalah limit saya, atau batasan saya. Nah, alangkah baiknya, kalau diberikan semua di sini, selama tahun 2023, sepanjang tahun ini, ada nggak sih batasan, yang harus kita taruh sama diri sendiri? Saya nggak akan ngambil ini, saya akan ngambil itu, di waktu ini, saya mesti proteksi, buat diri sendiri dan keluarga, misal, ya, atau buat batasan, buat mahasiswa, misalnya, beli-beli friends ini, misalnya ada mahasiswa. Misalnya, saya nggak akan hangout, selain hari Jumat malam, atau Sabtu. Sudah, itu aja batasnya. Batas buat saya, itu cuma selain hari Jumat, hari Sabtu, atau pada saat ada siaran bola, di mana tim favorit saya main, saya nggak akan nonton TV. Itu kan batasan. Dan kalau kita udah ngerti batasan itu, mau ada orang yang ngajak kita, atau ada satu godaan, yang membuat kita jadi, meleng, dari target kita, atau dari goals kita, atau dari sistem kita, kita bisa say no. Nah, tentukan batasan itu, ya. Tapi di sini ada beberapa caveat, atau pengecualian. Kalau ada beli-beli friends di sini, yang masih SMA misalnya, masih muda banget, energinya juga banyak, batasannya bisa agak lu sedikit. Karena, ya saya baru ngerti juga sih, dan ya sayangnya, nggak ada yang ngasih tahu, saya dulu ketika saya kuliah, ataupun waktu SMA, kalau masih muda, ya ambillah kesempatan sebanyak-banyaknya, belajarlah sebanyak-banyaknya, mau ngambil di Unparlos, atau belajar dari buku, atau dari manapun, karena pasti ada kesempatan di situ. Tapi buat teman-teman, yang sudah berkarir, mau itu awal karir, pertengahan, bahkan udah mulai mendekati, kira-kira mau ganti karir, atau gimana pun, ya ternyata batas ini adalah batasan yang penting. Jadi, ada nggak? Lalu, jangan cuma ditekatin, tapi mesti ditulisin. Dan, nggak perlu juga umumin ke orang lain, tapi lama-lama juga orang akan tahu. Misal, begitu saya bilang nggak sama meeting di hari Rabu malam, jadinya tuh orang-orang yang kenal dengan saya, pasti ngerti bahwa, kalau ngajak rapat Pak Chris ini, pasti nggak bisa di hari Rabu. Atau dia nggak pernah bisa ngambil meeting, atau nggak akan pernah ngambil meeting di bawah jam 10 pagi, setiap harinya. Nah, batasan itu ada nggak yang bisa kita taruh dalam kehidupan kita? Walaupun goals-nya ada, tapi, mari kita kasih limit sama diri sendiri. Karena kalau nggak kasih limit, akhirnya akan dipaksa kasih limit. Ya, sakit ke, kemudian kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi, tentukan batas. Yang kelima, ini hal yang menurut saya juga penting, bagian dari logistik juga, catat dan evaluasi. Jadi, track, keystone habit-nya, yang kedua, bikin catatan-catatannya, atau post-mortem, post-mortem itu, kalau saya udah ngalamin hari ini, malamnya coba bikin catatan, kira-kira, habit-nya tuh ke checklist nggak? Misalnya ya, Atau keystone habit-nya. Sehingga new year, new year itu jadi satu hal yang kelihatan, gitu. Jadi, nggak akan. Maksud saya gini, kalau kita nggak punya data, kan kalau dalam manajemen itu, barusan sih saya dengar dari podcast, Peter Drucker kalau nggak salah bilang bahwa, kita nggak bisa meningkatkan sesuatu yang nggak kita ukur. Kalau kita nggak pernah ngukur, apa yang mau ditingkatin? Nggak bisa lah, gitu kan. Jadi, maksud saya adalah, kalau misalnya, keystone habit kita adalah untuk, misalnya, ya jogging lah, jalan pagi, atau lari pagi, dalam seminggu tiga kali, nah itu harus di checklist. Kita harus punya catatannya, ya. Catatannya, mau dalam bentuk, kalau yang suka pakai software ya, silahkan, ada banyak aplikasi di situ. Mau hanya sekedar dicatat boleh, atau ada yang ekstrim, sampai bikin kalender di tempat kerjanya, atau di rumahnya, baru dia kasih X atau kasih checklist. Itu akan bikin kita jadi happy, ya. Lalu, aturan di habit itu, katanya, dan ternyata benar juga, itu kalau kita gagal di satu hari, jangan sampai ada hari yang berurutan. Jadi, kalau hari ini udah failed, ya besok, kalau bisa jangan failed, karena kalau udah dua hari, biasanya akan jadi tiga hari, jadi empat hari, jadi lima hari, ya. Buat kita yang sering nunan-nuda kerjaan, kan, itu yang terjadi, kan. Begitu hari ini skip, ya besoknya, kalau saya skip, ya akan skip terus. Biasanya demikian. Kalau hari ini skip, tapi besok tetap ngerjain, mau walaupun sedikit, ya itu akan bisa kita lakukan, gitu ya, setelah kita coba catat, coba evaluasi, ya. Jadi, dari lima hal ini, kira-kira mana yang harus kita kerjakan, tapi dikerjakannya harus holistik. Karena, salah satu hambatan, seperti yang tadi saya bilang di awal, yang terjadi pada saat kita gak mencapai resolusi kita, atau new year, new year kita, adalah begitu, masing-masing dalam bidang kehidupan kita itu beradu. Ya, begitu beradu, maka pasti akan kita korbankan. Begitu kita korbankan, dan kita gak punya sistem. Goals itu nantinya akan jadi intimidatif sama kita. Apalagi nih, buat teman-teman, buat saya juga sih, buat kita semua, yang udah punya goals, kemudian kita kasih tau sama orang-orang di sekitar kita, tapi akhirnya gak kesampean. Kan jadi malu, ya gak sih? Pada saat kita malu, udah, makin intimidatif, akhirnya makin, yaudah, skip aja. Jadinya kehidupan kita, bukan new year, new you. Jadinya new year, new year, tapi old you, gitu ya. Jadi tetap jadi orang yang sama. Maksud saya adalah, mungkin kita di tahun ini, mungkin kita harus lebih sistematis. Lebih kita banyak catat, lebih kita banyak evaluasi, lebih kita lihat, mana yang kira-kira bakat dalam kehidupan saya, yang mesti kita isi, paling banyak di tahun ini. Beda-beda tiap orang, karena tiap orang punya musimnya masing-masing. Jadi, coba teman-teman, atau beli-beli Francis ini, lebih aware dengan kehidupannya di tahun ini. Jadi, sebagai rangkuman, kita ada waktu nanti, kalau ada yang mau bertanya, atau mau sharing, new year, new you, itu ada lima. Pertama, identifikasikan life buckets, setidaknya ada empat, ada family, atau friends, ada komunitas di situ, ada karir, dan juga ada buat diri sendiri, mau constitution, atau contemplation tadi. Yang kedua, jangan cuma goals, tapi bikin sistemnya. Harus, ya, harus agak teliti dikit, gitu kan. Kemudian, kalau buat teman-teman, yang mungkin hidupnya sedikit, kayak sira-sira, whatever will be, mungkin harus ada sistem, buat ngatur diri kita. Kalau mau perlu punya komunitas, untuk barengan kita ngerjain sesuatu, biasanya itu akan jauh lebih manjur. Misalnya sistemnya, salah satunya adalah untuk, olahraga bareng sama teman, atau sama komunitas, biasanya pada saat kita malas, mereka akan nyemangatin, atau ada teman kita yang malas, kita bisa nyemangatin mereka. Itu salah satu sistemnya, bahwa, saya akan melakukan ini, bersama dengan teman-teman saya yang lain. Biasanya, namanya kebiasaan baik itu akan menular. Tapi dia, yang buru juga sama ya. Yang ketiga, musti scale planning dalam satu tahun, coba lihat, ada nggak periode tertentu yang mungkin lebih sibuk, periode tertentu yang mungkin lebih longgar, diatur periodenya, kemudian kita lihat sistemnya seperti apa. Saran saya, bikin bulanan, mungkin bikin per tiga bulan, atau kalau yang kerjanya di institusi pendidikan, mau guru atau dosen, jelaskan musimnya, ada semester ganjil, ada liburnya, ada semester genap. Masing-masing bisa diisi sesuai dengan strateginya kita. Yang keempat, yang menurut saya dari satu sampai lima ini paling sulit, adalah tentukan batas. Buat people pleaser, buat orang-orang yang nggak enak nolak orang lain, mungkin ini harus lebih berani untuk tentuin batas. Yang kelima, dicatat, lalu dievaluasi, coba bikin catatannya, kalau mau di track, boleh pakai aplikasi, atau mau pakai sesuatu yang fisik, bebas. Yang penting, segala sesuatu yang coba kita lakukan, itu harus dimonitor. Begitu dimonitor, ya apalagi kalau udah punya teman akuntabilitas ya, begitu kita sharing sesuatu, ya kalau kita checklist, ya teman yang lain mungkin enggak. Contohnya, kalau teman-teman mungkin, kalau yang suka pakai aplikasi buat habit tracker, kalau mau pakai, contohnya itu Habitika. Habitika itu, kita bisa, barengan sama teman-teman yang lain, kemudian kita bikin satu, dalam tanda kutip resolusi, kemudian masing-masing orang men-track kebiasaannya. Nanti kebiasaan itu dapat poin, poinnya itu bisa dipakai untuk sesuatu hal yang menyenangkan di aplikasi tersebut. Dan dia pakai gamifikasi lah ya, dia bisa main game. Kayak ngelain monster, punya armor, ya kalau teman-teman pakai Habitika, ada lima orang, enam orang, itu akan sangat powerful banget, karena kita akan didorong oleh komunitas. So, itu tentang New Year, New You, semoga 2023, atau di tahun kelinci ini, semuanya keinginan kita bisa tercapai, karena keinginan pasti bagian dari kehidupan manusia, tapi tetap harus punya sistem yang lebih sistematis, lalu harus mau untuk banyak nyatet, dan juga banyak ngeliat dari kehidupan diri kita sendiri nih. Mana kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5 ini yang mesti kita kerjakan. Nggak perlu semua dikerjain langsung, kita coba mulai dari satu habit aja, kerjain selama 3 bulan atau selama 6 bulan. Oke? So, semoga apa yang kita obrolkan hari ini, bisa jadi satu hal yang, ya, bermanfaat buat beli-beli friends semua. Selanjutnya, saya berikan kembali ke Pak Gandhi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Wah menarik ini, sebetulnya. Ya, buat saya juga sebetulnya menjadi sesuatu yang, sangat, apa, pengalaman baru ya, untuk mendapatkan informasi-informasi tentang ini. Nah, terus terang aja, saya sering sekali membuat catatan-catatan, misalnya weekly plan gitu ya, tapi setelah minggu ketiga, keempat, rasanya udah lewat lagi tuh weekly plan. Oh, iya. Iya, Pak. Oke, baik. Sebelum kita, apa, lanjutkan lagi lebih lanjut, di sini ada beberapa pertanyaan nih, dari beli-beli friends ya. Jadi, tadi disebutkan bahwa ada, bentar, saya coba lihat. Ya, pertama adalah pertanyaan mengenai, memang resolusi itu masih menjadi sesuatu yang, apa ya, penting ya, untuk bisa kita lakukan. Menurut Pak Kris itu gimana tuh, Pak Kris? Apakah memang itu masih penting, atau mungkin zaman sekarang ini kayaknya udah nggak penting-penting banget gitu? Atau gimana menurut Pak Kris? Apanya, Pak, yang nggak penting? Resolusinya? Resolusinya, artinya kita membuat resolusi, apakah itu menjadi sesuatu yang penting pada saat kita, apa, menghadapi tahun yang baru ini? Iya, kalau menurut saya sih, penting ya, gitu, mau bikinnya, mau pas tahun baru, mau pas ulang tahun, mau pas apapun, ya penting, karena itu yang bikin kita jadi hidupnya progresif gitu sih, Pak, kalau menurut saya ya. Jadi, tiap orang ada keinginan, dan biasanya tuh resolusi itu, dilakukan pada saat ada major event. Suatu hal terjadi lah, mau di keluarga kayak, mau di secara kalender waktu ya, mau pas tahun baru, pas ulang tahun. Jadi, buat saya sih penting, ya bahkan, kalau perusahaan kan pasti punya target tertentu kan, pertumbuhannya berapa persen nih, ya. Nah, target itu yang bisa bikin kita, jadi lebih progresif. Jadi, buat saya resolusi itu penting, ya. Kalau misalnya gak penting, lalu jalannya begitu-begitu aja, lalu kita lihat apa yang akan terjadi, ya, kalau gak ada tujuan, ya, kita nyampe dimanapun kan, akhirnya jadi tujuan juga. Ya, mau gimana? Karena gak ada tujuan juga, gitu. Jadi, buat saya sih, resolusi itu masih yang penting. Di sesi hari ini kan, kita mau ngeliat, dia penting, tapi ada hal-hal sistematis yang mesti kita coba kerjakan, ya. Gitu sih. ya, ya. Ya, betul ya. Jadi, seperti tadi di awal, apa, slide atau paparan Pak Chris, juga dimulai dengan kata hope, ya, artinya disitu kan ada sesuatu yang diharapkan. itu menjadi poin penting dalam resolusi. Nah, kadang-kadang, terus terang saya sendiri, misalnya ya, itu, tidak ada, atau tidak menyebutkan resolusi itu, seperti ini. Nah, pertanyaan saya mungkin ya, untuk mengembangkan pertanyaan dari, beli-beli Francis ini, apakah resolusi itu harus dituliskan, atau perlu nggak kita menuliskannya, atau perlu nggak kita membuat menjadi sebuah tulisan yang besar, dan setiap hari kita melihatnya, gitu. kalau dari beberapa artikel yang saya baca, lalu, ya, pengalaman saya pribadi juga, dan teman-teman yang lain, lebih baik kalau memang ditulis, gitu. Nggak perlu sampai gede-gede banget, tapi minimal sekali di-review. Karena bisa lupa, ya, istilahnya dalam kehidupan kita kan, pasti ada rutinitas, ada demand yang baru, yang akhirnya bikin kita jadi lupa, gitu. Jadi, minimal itu sebenarnya seminggu sekali sih, Pak. Seminggu sekali pada saat kita bikin rencana mingguan, kita coba lihat lagi, sehingga keep on track. Ya, sama kayak kalau kita ke tempat yang baru itu kan, kita pakai GPS tuh ya, kan kalau kita nggak lihat yang berkala, nanti bisa salah belok atau kelewat. Oke, nah itu dia, beli-beli Francis ya. Jadi, perlu kita ingat bahwa, kebiasaan-kebiasaan resolusi dalam hati, atau mungkin sebuah imajinasi saja, mungkin kurang ya, Pak Chris ya. Kurang, kurang Pak. Harus ditulis ya, biar bisa kita baca setiap saat. Nah, pada saat kita sudah menulis, kemudian kita menyusun rencana, seperti saya tadi sebutkan, saya itu menulis ya, ada aplikasi yang saya biasa pakai, itu adalah OneNote ya. Ah, OneNote ya. Ah, OneNote. Jadi, mungkin beli-beli friends, kalau tertarik, juga bisa mencoba satu paket di ofis, itu namanya OneNote. Nah, itu bisa membuat semacam, apa, planning weekly gitu ya, saya coba buat gitu ya. Minggu pertama, itu masih rajin ya, saya tulis, dari email saya pindahkan, oh ini, email nanti ini harus saya tanggapi ya. Tapi, setelah minggu-minggu berjalan, itu terus hilang lagi. Itu gimana caranya? Ini sesuai dengan pertanyaan dari, beli-beli friends juga nih. Bagaimana sih tips untuk membuat weekly plan? Ya, sistem pak, sebenarnya sistem itu yang pasti harus kita coba, coba apa ya, coba kita buat gitu ya, kalau sistem saya, saya selalu bikin weekly plan itu di hari, Sabtu pak, kalau saya gitu, karena kalau misalnya Sabtu, Sabtu itu akan jadi, buat saya itu hari penting Sabtu, karena kalau minggu, kan udah Senin gitu ya, mungkin kalau saya mau kasih lihat, gimana saya bikinnya, saya bikinnya di tulisan pak, jadi kalau di sini mungkin saya bisa kasih contoh. Nah, ini saya pasti bikin dari Sabtu pak, kayak gini pak, tuh, jadi ada warnanya, ya, jadi ada warnanya, lalu kalau saya klik di sini, misalnya, di hari minggu, saya tuh ada, ini tuh bisa dibuat jadi harian, jadi, dari mingguan, dia nanti bikin jadi harian, kayak gini pak. kan saya coret-coretin nih ya, dan saya selalu bikinnya itu di, di hari Sabtu pak, kalau udah hari minggu, itu udah nyiapin buat Senin gitu. Ya, jadi saya kasih color code, yang hijau itu, saya butuh konsentrasi, kayak nyiapin materi kayak gini, misalnya, kuliah, itu tuh, saya tulisin di sini, kalau di jalan, saya pakai warna abu-abu gitu pak, jadi harus punya sistem, kalau saya tuh Sabtu paling telat, jam, paling telat Sabtu sore tuh, udah harus jadi pak, kalau saya, karena kalau enggak, pernah tuh hilang dua mingguan, abis itu udah kacau pak, jadi banyak hal yang kelewat jadinya. Oke, ya, menarik ya, artinya memang, cuma di sini yang saya lihat adalah butuh, apa, ketertiban ya, atau butuh motivasi tersendiri ya, untuk itu berarti ya? Ya, ya, kadang motivasi juga bisa mendorong kita, tapi begitu udah disiplin, yaudah, Sabtu, paling telat sore, itu harus udah, karena nantinya tuh, dan biasanya Sabtu itu, saya sibuk buat WA orang-orang pak, jadi Sabtu itu, saya pasti WA misalnya, ada bimbingan mahasiswa yang harus saya geser, karena pas ngeliat di minggu depan, kok suram gitu, kok enggak bisa gitu loh, nanti kan jadinya, ya udah semangat mau bimbingan, tapi enggak bisa, saya bisa switch hari, atau saya bisa switch di minggu depan gitu, itu sibuk pak, saya WA-in orang-orang, buat ngatur semuanya gitu. Ya, ya, wah rajin sekali, nah mungkin tip yang butuh juga, buat saya juga ini ya, supaya memulai rajin, itu gimana caranya? Mulainya, jangan banyak-banyak, jadi misalnya, ah mulai jangan banyak-banyak, oke, misalnya, udah mingguan aja, kalau mingguan, jadi udah harus disiplin, udah dong ingetin dari sendiri, mau dikasih alarm, saran saya, bikinlah weekly plan aja dulu pak, di hari Sabtu, ya, begitu di hari Sabtu, begitu kita taruh semuanya, kadang, beberapa hal terjadi, pertama, oh masih ada waktu nih, buat saya ngapain misalnya ya, yang kedua, lalu penuh, jadi saya bisa ngatur, kayak, kayak kita ngatur, kalau main catur itu kan, kita ngatur bidaknya ya, nah mirip kayak gitu lah, setiap perubahan itu kita atur, gitu ya, kadang ada yang tercapai, ada yang enggak, jadi ada yang enggak kecoret juga pak, gitu, tapi begitu enggak kecoret, saya pasti harus pindahin ke hari lain, atau beneran saya enggak lakuin, gitu. Ya, ya oke, nah oke, menarik ya, artinya memang, supaya, apa, termotivasi, rajin itu adalah, buatlah sesimpel mungkin berarti ya, harus simpel, ya, kalau yang sepanya tulisan, tulisan, saya pernah coba pakai di Google Sheets ya, tapi susah di review-nya pak, gitu, saya harus masuk ke login kan, jadi, nah itu dia, yang preferensi beda-beda, mau tulisan tangan boleh, mau digital boleh, gitu. Kalau misalnya tulisan tangan itu, apa, berarti harus punya buku berarti ya? Buku, ya, organizer gitu ya, organizer, kalau kita kan diuruhkan, tiap tahun tuh dapet tuh, biasanya agenda ya, itu bisa, gitu ya, sesuaiin aja kolomnya, kalau enggak bikin sendiri, digaris-garisin, gitu. Kalau aplikasi, kira-kira ada enggak aplikasi yang bisa disarankan sama, oleh Pak Griff? Saya dulu pakai Notion, Notion itu, nanti mungkin, kalau ada waktu ya, bikin kursus juga di Umpar Plus tentang Notion ini. Banyak ya, saya punya mahasiswa pakai Notion juga, nah itu, karena dia punya database yang sangat, bisa kita atur, bebas database-nya kayak apa, ya, itu ada template-nya, saya ada template juga. Dulu, sebelum pakai tulisan ini, saya di Notion di situ, Pak. Jadi, kalau mau pakai Notion ya boleh, itu kelihatan. Cuman, lemahnya itu, di, kalau saya sih mungkin kurang pandai bikin template-nya, sehingga, bikinnya terlalu besar, jadinya tuh terlalu, terlalu apa ya, terlalu kewalahan, Pak. Nah, itu hati-hati juga, Pak. Begitu udah punya sistem yang justru, belajarnya aja udah butuh waktu gitu loh. Jadi, iya kan belajar, kayak tadi Pak Gandi misalnya, yuk pakai OneNote, belajar OneNote-nya kan butuh waktu tuh, walaupun nantinya akan menghemat gitu. Jadi, pakai yang buat kita cocok aja, Pak. Gitu. Kalaupun ada waktu mau belajar, ya boleh, ya mangga gitu ya. Jadi, sesimpelnya itu adalah cukup penulis tangan aja berarti ya. Iya, kalau mau tulis tangan. Yang penting rutin gitu kan, yang penting, Pak. Iya, banyak temen saya juga begitu, saya share yang pakai software Notion itu, pakai service Notion itu, dia sampai, kok belajarnya susah ya, akhirnya nggak jadi gitu. Terus, udah, kalau mau pakai tulisan, pakai tulisan aja gitu ya. Tinggal putin, pakai buku yang cocok. Oke, Bli-bli friends, bila ada pertanyaan lagi, silakan ya. Jangan khawatir, jangan ragu ya, untuk bertanya kepada Pak Chris ya. Pak Chris sudah sangat berpengalaman sekali ya, untuk hal ini. Nah, saya sambil ngobrol aja ya, sambil menunggu mungkin ada, beli-beli friends yang ingin bertanya lebih lanjut ya. Jadi, salah satu kebiasaan yang mungkin saya lakukan itu adalah tadi ya, artinya membuat rencana, kemudian setelah berjalannya waktu, ya mungkin rencana itu, tertenggelam dengan rencana-rencana lain ya. Nah, mungkin, gini, apakah memang menunda suatu, apa ya, suatu tugas yang datang itu, memang ada tipnya nggak, gimana cara menunda supaya itu nggak menjadi keteteran gitu loh? Oh iya, jadi kalau nunda itu, ada juga sih sekarang lagi tren di produktivitas itu, menunda yang produktif. Aneh nggak ya, jadi orang lupa. Nah, itu dia, gimana disebut menunda yang produktif? Contohnya, kalau saya ya Pak ya, kalau udah misalnya buat bicara nih, selain kuliah ya, kalau kuliah pasti saya nyiapin jauh-jauh hari. Tapi kalau kayak webinar kayak gini misalnya, ataupun diundang langsung on-site, kalau saya bikinnya jauh-jauh hari, justru jadi lupa gitu, kalau saya gitu. Betul. Saya taruhnya di last minute, kayak kemarin nih, kayak minggu lalu ya, saya bicara di event, tapi slide saya tuh diminta di hari Rabu, buat event di hari Jumat. Pas datang ke lokasi, saya lupa Pak, jadi saya nggak tahu slide selanjutnya apa gitu. Jadi, masing-masing kita punya naturnya masing-masing. Jadi, kalau mau ditunda, pastikan bahwa kita tetap bisa baik, dengan penundaan tersebut. Ada yang ditundanya, nggak emang tahun ini, tapi tahun depan, karena kita ngelihat sumber daya. Lalu ada lagi satu tren Pak, satu tren di tahun, kayaknya dari tahun lalu deh, ada dua tahunan. Istilahnya itu slow productivity, jadi produktivitas yang lambat. Jadi, nggak langsung kenceng, tapi lambat gitu ya. Atau proyek yang kita kerjakan, tapi kita cicil, yang memang, memang ada tujuannya untuk kita tunda. Karena memang, pas untuk kita tunda. Ada itu Pak, trennya sekarang di dunia produktivitas, slow productivity itu. Oke, menarik ya, artinya ada menunda yang produktif, lalu ada slow productivity. Slow productivity ya. Saya baru pernah dengar juga, itu menarik juga. Artinya, menunda yang produktif, mungkin saya perlu menerapkan itu kelihatan. Artinya mungkin sistem, kalau dulu mungkin di zaman mahasiswa, ada yang sebut dengan sistem SKS, itu jadi sangat efektif berarti itu sekarang ya. Ya, efektif itu tidak berlaku umum Pak, untuk beberapa hal aja. Artinya belajar, ngapain belajar jauh-jauh hari ya? Lupa lagi nanti kita. Mendingan belajar pas malamnya aja. Nah, itu mungkin dari teman-teman, dari BliFriends, kalau ada pertanyaan berkaitan dengan itu. Ya. Oke, baik mungkin, dari sisi waktu, ya, kita mungkin sudah sampai ke akhir, ya. Terima kasih, ya, juga kepada BliBliFriends, yang sempat menyimak acara ini. ya, kami tunggu, apa, masukkan, dan juga mungkin responnya. terima kasih Pak Kris, sudah mengisi acara pada sore ini, ya. Dengan demikian, acara ini saya tutup, ya, sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Selamat sore, dan salam sehat semua, untuk BliBliFriends semua. selamat menikmati.